Pesan terakhir Alisa Subandono saat nanti sudah tak ada katakan pada Dudi Harlino Alisa Subandono menjadi sorotan Karena terus dikabarkan sakit parah Kabar itu bermula dari kecurigaan netizen terhadap tubuh sang aktris yang terlihat semakin kurus dari hari ke hari Baru-baru ini bahkan beredar kabar jika wanita yang akrab di Sapa Ica Telah menyampaikan pesan terakhirnya kepada sang suami dan juga kedua anak mereka Informasi tersebut disebarkan oleh salah satu kanal Youtube yakni Sensasi Seleb Dalam sebuah video berjudul pesan terakhir Alisa Subandono saat nanti sudah tak ada Katakan pada Dudi Harlino Video ini sendiri telah ditonton lebih dari 4.000 kali sejak diunggah pada Sabtu kemarin Lantas benarkah klaim yang dibuat oleh pengunggah video tersebut Dalam video berdurasi 3 menit 38 detik tersebut Narator lebih banyak membicarakan kondisi tubuh Alisa Subandono yang terlihat semakin kurus Narator kemudian berbicara tentang hubungan Alisa dan Dudi yang dikenal adem ayam dan jauh dari kabar miring Namun Narator tiba-tiba berkata penampilan Alisa Subandono yang akrab di Sapa Ica Ini selalu tampak cantik dengan raut muka yang tampak segar dan berseri-seri Berbeda dengan penampilannya yang sekarang dengan menggunakan hijab Alisa Subandono tampak kurus kering bahkan raut mukanya tampak lebih tua dan juga pucat Sambung Narator Selain itu Narator juga mengungkap tanggapan Alisa Subandono soal penampilannya yang menjadi buah bibir warganet Dia pun menegaskan jika hal yang menyebabkan dirinya menjadi kurus karena kesibukannya kini mengurus kedua buah hatinya Tandas Narator Untuk mendukung klaimnya Narator menyertakan foto Alisa Subandono, Dudi Harlino, dan kedua putra mereka yang lucu Meski terus dikabarkan sakit, Alisa Subandono berada dalam kondisi yang prima Dia tidak menerita penyakit parah hingga meninggalkan pesan terakhir untuk keluarga tercinta Wanita kelahiran 1990 itu bahkan masih aktif di Instagram dengan mengunggah postingan maupun story hingga Kamis di akun Instagramnya Dengan demikian video unggahan sensasi selebiata tidak relevan dan dapat dikategorikan sebagai konten menyesatkan atau hoax Terima kasih telah menonton! Meski gak nangis kecer, Alisa Subandono ungkap pernikahan dengan Dudi Harlino selama ini selalu ada Kabar terbaru artis Alisa Subandono dan sang suami Dudi Harlino mengenai pernikahannya selama ini Dikabarkan Dudi Harlino bahwa Alisa Subandono dinikahi bukan karena cinta Sungguh tak disangka inilah yang terjadi antara Ija dengan Dudi Kini hampir 9 tahun menikah baru sekarang ketahuan bahwa pernikahan keduanya terjadi secara mendadak Serta keutuhan rumah tangga keduanya sangat diragukan oleh para netizen Akhirnya terjawab penyebab penampilan Ija yang dinilai kurus kering dan tak semanis dulu Seperti diketahui bahwa Alisa Subandono merupakan penyanyi dan juga model Alisa mengawali karirnya dan mendapatkan peran utama hingga akhirnya Alisa Subandono dikenal oleh publik Alisa Subandono sudah tak lama tak warawiri di layar kaca dan kini penampilannya pun menjadi sorotan publik maupun warganet Artis sinetron Alisa Subandono sempat menjadi sorotan netizen lantaran perubahan fisiknya yang terlihat semakin kurus Bahkan netizen menilai kondisi itu membuat wajah istri Dudi Harlino itu terlihat makin menua dan tak sesuai dengan usia yang sebenarnya Kak Ija kenapa badannya semakin kurus apa ada yang dipikirkan atau tertekan batin Karena ada masalah intan ya Yang sabar ya Kak Ija tulis netizen di kolom komentar Instagram Alisa Subandono Setelah kondisi fisik menjadi sorotan perempuan yang akrabis Pak Ija ini mengunggah foto kebersamaan dengan Dudi Harlino Unggahan Ija rupanya berkaitan dengan perayaan hari ulang tahun sang suami Dudi Harlino yang ke-42 Ija merayakan momen spesial tersebut dengan membagikan potret bersama sang suami di media sosial Dalam unggahnya di Instagram Ija menuliskan pesan menyentuh untuk sang suami tercinta Begini isi pesan menyentuh yang ditulis Alisa Subandono Adalah sosok suami sekaligus ayah yang selalu berjuang keras demi keluarga Teruntuk imamku yang tak kenal lelah dalam bekerja Berjuang keras untuk keluarga kecilku Menjaga dengan penuh kebijakan tulis Ija di laman Instagramnya Tidak banyak kata yang dituangkan dalam tulisan yang disampaikan Ija untuk mendoakan sang suami Yang pasti menurutnya Dudi akan selalu ada dalam setiap doa Ija pun berdoa agar sang suami selalu mendapat rezeki yang berlimpah dan dilindungi oleh Allah Tanpa perlu aku berkata banyak ada satu hal yang pasti namamu akan selalu terukir dalam setiap doaku Tulis Alisa Subandono Unggahan Ija untuk Duda ini langsung menjadi sorotan netizen yang kemudian memberikan tanggapan dengan beragam komentar Tidak sedikit yang kemudian mendoakan agar rumah tangga keduanya langgang sampai maut memisahkan Masya Allah indahnya untuk yang mutiara kata semoga bagian selalu takkan terpisahkan Tulis seorang netizen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!